256 kepala desa sekabupaten Nganjuk hari ini dikukuhkan PJ Bupati Nganjuk di alun-alun Nganjuk bersama 264 BPD dari 264 kepala desa 256 kepala desa yang dikukuhkan sementara delapan desa tidak memungkinkan dikukuhkan karena empat desa kepala desanya berstatus PJ satu desa proses penerbitan SK PJ tiga kepala desa harus menyelesaikan masalah hukum penyerahan SK penambahan masa jabatan kepala desa dan BPD diserahkan langsung PJ Bupati Nganjuk secara simbolis melalui perwakilan 20 kepala desa dan BPD Puguh Harnopo kepala dinas PMD mengatakan kepala desa dan BPD di mendapatkan amanah penambahan jabatan dua tahu Danganjuk ada tiga kepala desa yang tersangkut masalah hukum satu diantaranya menyangkut kinerja Hai Alhamdulillah jadi kepala desa yang kita undang sesuai dengan data untuk yang dikukuhkan itu ada 256 ya dari 264 lengkap tadi kemudian yang BPD ini juga lengkap ada 264 ketua kemudian anggota BPD yang lain Zoom meeting ya di masing-masing kecamatan Alhamdulillah semuanya berjalan-jalan kenapa 256 karena ada delapan kepala desa yang ada delapan desa ya yang tidak mungkin tidak memungkinkan atau tidak bisa kita lakukan penguruan eh karena ada empat desa yang saat ini sedang berstatus PJ ya ada kekosongan kemudian ada satu desa yang proses penerbitan SKPJ nah kemudian yang tiga kepala desa yang harus menyelesaikan permasalahan hukum ya sehingga totalnya ada delapan desa yang tidak bisa kita lakukan penguruan pada hari ini di undang-undang enam ini disampaikan tidak mengalami perubahan ya di undang-undang tiga ini bahwa gelombangisasi di PLKD itu kan ada tiga tiga gelombang tiga periode ya tiga gelombang ulangi tiga gelombang nah kita ada yang tahun 2019 sampai dengan 2025 kemudian ada yang 2023 sampai 2029 nah kemudian dari dari tiga rincian gelombang ini eh masing-masing harus terpilah gitu ya karena yang terakhir atau paling cepat habis nanti kan di 2025 ya 2025 itu nanti akan mengalami penambahan dua tahun sampai 2027 kemudian ada yang eh 2026 ya yang harusnya habis 2026 itu habisnya di 2028 kemudian ada yang habis di 2029 nanti tambah dua tahun jadi 2031 di Nganjuk kebetulan ada eh tiga ya saat ini yang harus berurusan dengan hukum ya salah satunya aja yang memang berhubungan dengan kinerjanya tetapi yang dua desa yang lain ada hubungannya sebenarnya tidak dengan kinerjanya tetapi dengan personalnya secara pribadi kepala desa itu tetapi biar pekan ampun ya tentunya itu adalah resiko tahun jawab ya ya sebagai kepala desa harapan kita ke depan eh grafik kita sebenarnya mengalami penurunan ya teman-teman yang sandung dengan hukum mudah-mudahan ini menjadi tahun terakhirlah untuk mereka yang berurusan dengan kita tentunya tetap senantiasa memberikan eh pembinaan pencegahan kolaborasi dengan teman-teman abib ya di inspektorat untuk melakukan eh pembinaan peningkatan kapasitas dan sebagainya kepada teman-teman kepala desa berikut jajaranya sementara Deddy Nawan kepala desa gejakan penerima SK penambahan dan masa jabatan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih baik-baik-baik kemudian cabaran terima kasih sekali kepada Pemerintah Kabupaten Indonesia akan berhadiri telah melakukan pengumpulan masa jabatan tambahan kepala desa dan kita BPD di Kabupaten Nganjur ada tambahan berapa tahun Bapak kemudian tambahan dua tahun sesuai dengan nampan agangnya eh rencana kedepannya Pak setelah kita mendapatkan tambahan masa jabatan ini bagaimana Pak kalau ada jalan kedepan insyaallah kita komitmen dalam langkah untuk pelayanan kepada masyarakat membuat yang terbaik sebagai salah satu bentuk kontribusi kita seperti yang disampaikan oleh Pak Bapak Tidati ini menjadi amal untuk kita semuanya dalam langkah kembangkan pelayanan untuk masyarakat di sana Dari Nganjung, Haryadi, Suandito, Garda TV Terima kasih ada di sini Terima kasih telah menonton